Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya GTS Entertainment Di video kali ini saya akan mereview kulkas polytron 2 pintu Tipe terbaru 21 CRX So buat sahabat GTS Entertainment Jangan lupa tonton video saya sampai habis Dan yang belum subscribe Klik tombol subscribe nya dan klik tombol loncengnya Biar sobat GTS Entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya Oke sobat GTS kita bahas spesifikasinya ya Untuk tampilan depannya seperti ini Dengan motif bunga mawar Dan untuk bahan ini sudah temper glass Alias sudah beleza Selanjutnya untuk tampilan breezernya Kita buka Disini dilengkapi dengan 4S batu Ukuran kecil Misal posisi es batu sudah jadi Tinggal putar saja Dan disini dilengkapi dengan Pengatur suhu Lanjut sobat GTS Kita bahas pintu sampingnya ya Yang ada di dalamnya Nah disini ada tempat untuk menaruh minuman Atau telur Dan menggunakan bahan plastik tebal Lanjut Kita bahas lagi Untuk tampilan bawahnya seperti ini ya Dan yang saya pegang juga itu Menggunakan bahan plastik Selanjutnya kita bahas Tampilan dalam yang ada di bawah freezer Nah untuk tempat ya Seperti ini menggunakan bahan plastik tebal Dan disini juga ada pengatur suhu Suhu normal dan suhu sedang Terserah sobat GTS Selanjutnya untuk tatakan ini Menggunakan bahan kaca Dan dilapisi dengan Bahan plastik Untuk listnya Oh ya sobat GTS Lukas ini dilengkapi dengan lampu Dan disini ada tombol lampu juga Jadi posisi Pintu ditutup Lampu mati Oke untuk tampilan sampingnya Seperti ini ya Seperti GTS Simple banget Lanjut untuk tampilan Mesin Mesinnya Seperti ini ya Dan disini dilengkapi dengan Tegangan ya Terus ada daya Nah Untuk tipenya seperti ini ya Seperti GTS Untuk kapasitas mesin Nah disini dilengkapi dengan Tatakan air Jadi posisi Ada air Di kompresornya Oke sobat GTS Sekian dulu ya Review dari saya Semoga bermanfaat Buat sobat GTS Yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Dan yang tidak suka dengan video ini Jangan lupa dislike Kita ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati